Pulau Bali merupakan destinasi wisata Kebanggaan Indonesia yang cukup terkenal dan populer dengan keindahan alamnya, budaya, dan tradisinya Banyak wisatawan domestik dan macam negara yang berkunjung ke Bali Sebagian besar penduduk masyarakat Bali, mayoritas menganut agama Hindu Setiap tahun baru saka, umat Hindu melaksanakan tradisi nyepi Dan pepacara, pengaruh kukan, dan pawai ogok-ogok Pawai ogok-ogok di Bali digelar setiap satu tahun sekali Dan dilakukan sehari sebelum hari raya nyepi Ogok-ogok adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali Yang menggambarkan keperibadian Guta Kala Guta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan Biasanya dalam wujud raksaksa Boneka raksaksa ini diarah keliling desa saat menjelang malam sebelum hari raya nyepi Dalam ajaran Hindu Dharma, Guta Kala mengapresiasikan kekuatan alam semesta dan waktu Sejarah ogok-ogok di Bali bermula pada tahun 1983 Saat itu Presiden memutuskan bahwa hari raya nyepi sebagai hari libur nasional Sejak itu masyarakat Bali mulai membuat perwujudan ogok-ogokan atau disebut dengan ogok-ogok di beberapa tempat di Denpasar Perayaan ogok-ogok melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta Yang terdiri dari kekuatan buana agung yang berarti kekuatan alam raya Kekuatan lainnya adalah kekuatan buana alit atau kekuatan dalam diri manusia Kedua kekuatan ini dapat digunakan untuk menghancurkan atau membuat dunia bertambah indah Ogok-ogok sendiri diambil dari bahasa Bali yang disebut dengan ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyak-goyangkan Agar kalian tidak penasaran, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya guys Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari aku Terima kasih Boneka raksasa atau ogok-ogok ini di arah keliling desa Pada saat menjelang malam sebelum hari raya nyepi yang diiringi dengan gamelan Bali yang disebut dengan gamelan beleganjur Kemudian ogoh-ogoh ini dibakar Budaya ogoh-ogoh ini semakin menyebar ketika ogoh-ogoh diikutkan dalam pesta kesenian Bali yang ke-12 Budakala memiliki energi negatif yang menggambarkan keburukan sifat manusia Serta diwujudkan dalam bentuk iblis yang menyeramkan Bahan dasar boneka ogoh-ogoh berasal dari kertas, stereofoam, karet, dan bahan lainnya Meskipun nantinya ogoh-ogoh akan dibakar atau dimusnahkan Namun pembuatan ogoh-ogoh ini dibuat benar-benar dicermati dan diproduksi dengan sangat baik Maka tak heran jika biaya pembuatan ogoh-ogoh terbilang cukup besar Hingga menolak biaya puluhan juta rupiah Ritual ogoh-ogoh ini bertujuan untuk menyambut hari raya nyepit Yang menandakan melemburkan segala energi dan sifat negatif manusia Serta menyambut tahun berusaka dengan menjadi manusia yang lebih baik Meskipun ogoh-ogoh mengambil kreatifitas generasi muda Untuk mengubah unsur negatif menjadi positif Dalam bentuk nyata yang biasanya dilihat dengan menggelar ritual tawur kesana Selain itu akan ada proses ritual urib-urib yang selanjutnya diarak kemudian dibakar Atau bisa juga menggunakan firta atau air suci Karena masyarakat Bali menganggap ogoh-ogoh adalah simbol pengorbanan manusia Dan harus dibakar atau dikubur Ritual ogoh-ogoh ini sangat menarik Sehingga banyak wisatawan yang datang dari penjuru dunia Untuk menyaksikan keunikan ritual budaya Bali yang menjadi daya tarik Indonesia Inilah salah satu keunikan dan keragaman yang ada di Indonesia Terima kasih ya guys telah menemani perjalananku kali ini Semoga apa yang kuberikan bermanfaat bagi kalian Jangan lupa ya guys Like, comment, and share